Makanya ini pentingnya ngaji bahwa teks tentang Lelatul Qadar itu didawakan Rasulullah lewat hadith sokhah dan Nabi jelas-jelas ngentikan Faltami suha fil ashril awahhir, maka carilah di ashril awahhir Dimana-mana nyari itu ya ada persiapan seperti yang dikatakan Pak Kures tadi Sehirnya kita ini gak persiapan, tau-tau merasa mencari ini Nah kalau gak persiapan namanya penunggu, bukan pencari Jadi kalau di ilmu Luhat itu penting sekali Saya berkali-kali cerita di beberapa forum kalau pas ngaji Ketika Imam Shafi'i ditanya, kenapa sih tayammum di Padangshara harus mencari air dulu Kan sudah karuan gak ada air, kenapa harus nyari air dulu baru sah tayammum sebagai pengganti air Imam Shafi'i saat itu menjawab Seseorang yang tidak pernah mencari gak bisa diistilahkan tidak menemukan Padahal Allah ngentikan falam tajidumaan untuk boleh tayammum harus tidak menemukan air Dimana-mana tidak menemukan setelah mencari Sama, dimana-mana mencari itu ya ada ikhtiar, falta misuwa, persiapan Kalau tidak persiapan namanya menunggu, bukan mencari Jadi artinya bagi orang yang meyakini Yatul Qadar di atas 20 Ya tidak menafikan persiapannya mulai tanggal 1 Bahkan mulai rejep tadi Jadi ini saling tidak bertentangan Terima kasih